bismillahirrahmanirrahim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil ambil mursalin sayyidina umulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'duh sahabatku yang dimuliakan Allah dimanapun anda berada bagaimana kabar sahabatku semua di pagi yang penuh berkah ini semoga Allah senantiasa memudahkan segala urusan sahabat dan menjadikan hari kita ini semakin lebih baik lagi dan kita bisa melakukan banyak hal yang bermanfaat ya sahabat dan tentunya dimulai dengan sesuatu yang bermanfaat maka insya Allah kita akan bisa menjalani hari-hari ini dengan semakin lebih baik lagi baik sahabatku yang dimuliakan Allah dimanapun anda berada pada kesempatan ini alhamdulillah kita kembali dapat belajar bersama dalam acara rutin kita di setiap Senin pagi ya sahabat ya dalam acara belajar bareng bersama Buya dan Umi tentunya di radioku 92,9 FM Cirebon inspirasi spirit hati sahabatku yang dimuliakan Allah kita masih berada di silsilah di silsilah tentang hari akhir ya sahabat ya dan memang suatu hal yang sangat penting yang tentunya harus senantiasa kita mempersiapkan mengetahui apa saja sih yang terjadi nanti di hari akhir sehingga jika hal itu sudah kita pelajari kita berharap akan muncul rasa takut jangan-jangan nanti kita tidak menjadi orang yang tidak selamat di akhirat sehingga dengan itu semua kita menjadi semakin berhati-hati semakin berhati-hati di dalam bersikap semakin berhati-hati di dalam berkata-kata karena semua yang kita lakukan apa yang kita ucapkan itu semua akan berarti kita bertanggung jawabkan kelah di akhirat dan sahabatku yang dimuliakan Allah pada pertemuan yang terakhir kita sudah membahas tentang tentang hari kiamat ya sahabat ya hari kiamat yang digambarkan oleh Buya dengan suasana yang sangat-sangat mengerikan ya tiupan trompet yang pertama dan subhanallah bagi ahli iman itu seperti hembusan angin ya sahabat ya tidak dirasa dan memang ahli iman akan dicabut nyawanya terlebih dahulu berbeda dengan orang-orang kafir yang mereka akan sangat terkaget dengan tiupan trompet tersebut dan ini adalah kemuliaan atau kasih sayang Allah kepada orang-orang yang beriman sehingga agar mereka tidak merasakan ketakutan yang teramat sangat dan kita berharap sahabat semoga kita termasuk golongan ahli iman tersebut yang tidak akan merasakan takut mendengar tiupan trompet atau terkejut akan tetapi kita diambil oleh Allah dengan cara yang sangat-sangat lembut yang tidak dirasakan ya semoga itu adalah mukut timah kebaikan yang akan kita dapatkan di akhirat yang sesungguhnya sahabat dan subhanallah kita masih berlanjut kembali ya sahabat ya dan saat ini setelah kita pelajari tentang tiupan yang pertama dari trompet ketika menghadapi hari kiamat kita akan masuk ke tahapan berikutnya yaitu tiupan yang kedua di saat manusia dibangkitkan baik sahabatku akan tapi sebelumnya Umi akan menyapa Buya yang sudah hadir bersama Umi di studio ya sahabat ya Assalamualaikum Buya Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Buya baik Alhamdulillah sehat berkata Umi doa para pendengar dimanapun berada dan semoga Umi kru radioku dan semua radio-radio yang merilih pendengar dan kru-kru mereka senantiasa dalam lindungan Allah dan juga tidak lupa para pendengar dimanapun berada semoga senantiasa dirindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan gelap di hari kiamat adalah tergolong hamba-hamba yang tidak sempat mendengar tiupan yang pertama karena yang mendengar tiupan yang pertama hanya orang-orang yang tidak beriman sebab hamba-hamba Allah yang beriman akan dimatikan oleh Allah terlehulu dengan tiupan-tiupan angin angin sejuk ya subhanallah amin amin semoga kita semua termasuk golongan tersebut baik tadi seperti yang sudah Umi sampaikan kita sekarang berarti masuk kepada pembahasan yang kedua tentang tiupan trompet yang kedua yang digambarkan adalah kebangkitan manusia saat itu seluruhnya baik dipersilahkan baik bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina muhammad bin abdillah wa ala alihi wa ashabi wa mawala amma ba'd bersyukurlah Allah memilih kita sebagai umat Nabi Muhammad dan sebagai ahli iman maka mari kita terus memohon kepada Allah akar menetapkan iman kita dan menambah amin hingga di hari yang sangat menakutkan nanti kita tidak takut lagi amin 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 di hari kebangkitan di hari kiamat kita tidak takut lagi amin amin pada pertemuan yang lalu kita membicarakan kita membahas tentang tiupan trompet yang pertama yang dirasakan oleh orang-orang yang tidak beriman dan kasih sayang Allah diberikan kepada ahli iman kepada orang yang beriman sehingga mereka sebelum tertiupnya trompet mereka akan dicabut nyawanya dengan tiupan angin dingin angin segar yang datang dari arah utara kemudian masuk ke setiap tempat yang disitu ada orang yang beriman biarpun orang beriman sampai digambarkan di kuah yang sangat dalam maka angin itu akan datang ke situ dan setelah itu mereka akan meninggal dunia dan yang tersebut adalah orang-orang yang tidak beriman dan dari orang-orang yang mengaku beriman tapi mereka orang-orang munafik mereka akan mendengarkan tiupan trompet tersebut yang sekaligus itulah awal kiamat awal kehancuran awal kiamat balik dari kiamat pada dirinya dan seterusnya dan kisah tentang hari kiamat adalah sangat dahsat digambarkan dalam banyak ayat di dalam Al-Quran tentang kunjang ganjiknya bumi tentang bagaimana keadaan lautan yang yang apa diangkat diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala bumi terbelah dan seterusnya itu semua menakutkan dan mengerikan akan tapi bukan untuk ahli iman itu semuanya maka sungguh beruntung bagi ahli iman karena ahli iman tidak akan menemukan sesuatu yang mengerikan itu maka kita saat ini meyakini akan adanya hari kiamat dan adanya hari kebangkitan itu agar kita berbekal saat ini sehingga kita nanti di saat hari yang sangat dahsat kita tidak menemukan rasa yang menakutkan itu dan setelah ditiupkan itu kemudian bersama permulaan hari kiamat seperti yang di firmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahasanya ada ada tiupan trompet yang pertama yang di langit dan di bumi setelah mendengar hari kiamat itu manusia semuanya mati semuanya mati semua makhluk kemudian setelah itu apa kemudian setelah itu ada tiupan yang kedua tiupan mereka di bang tiupan yang kedua fa'idahum kiamun yang durun mereka melihat kejadian dahsyat hingga awal pengiringan mereka ke kepadang masyar jadi sungguh satu saat yang sangat mengerikan bayangkan tidak ada yang bisa dimintai tolong saat itu tidak berguna permintaan tolong memang orang semuanya minta tolong akan tapi tidak ada yang bisa menolong di saat itu tidak ada pertolongan bahkan sampai dikisahkan dalam riwayat yang benar mereka digiring ke badang masyar dikaceritakan badang masyar itu ke arah syam bagaimana keadaannya jangan tertanya tentang ini begitulah rasulullah sebutkan dan mereka setelah dibangkitkan secara otomatis mengarah ke tempat itu dan mereka seolah-olah memang orang sudah tahu jalan sehingga mereka berkumpul di padang masyar tidak tahu caranya seperti apa Allah di saat seperti itu manusia betul-betul merasakan sesuatu yang sangat dahsat mengerikan matahari yang hanya sejengkal dirasakan dirasakan sebagai sesuatu yang sangat sangat mengerikan tapi semuanya bukan bagi ahli iman digambarkan kemarin bagaimana kejadian di hari kiamat yang sangat dahsat yang satu hari seperti ratusan tahun itu ternyata bagi ahli iman kejadian yang dahsat itu tidak lebih dari antara waktu luhur dengan asyar dan begitulah Allah yang punya waktu bagi seseorang itu bagi seseorang itu lama sekali karena terlalu banyak dosanya bagi seseorang cepat bagi seseorang begitu itulah Allah yang punya waktu dan jangan pusing bagaimana ini keadaan seperti ini kok bisa ya bisa saja di dunia saja adalah istilah karamat bagi seseorang itu waktu bisa sangat berguna untuk mengerjakan banyak hal mengarang buku sampai jilid-jilid Imam Nawawi tapi bagi yang lain bikin satu lembar saja tidak beres itu di dunia saja seperti itu akhirat jangan bertanya mungkin mungkin bagi ahli iman dia akan merasakan satu yang sangat sebentar tidak akan diseksa oleh Allah ahli iman para nabi para sulihin para syuhada tidak akan diseksa di padang masyad sehingga dikatakan mereka berjalan seperti kilat ditupkan roh yang kedua saat diukup roh yang kedua mereka bangkit semua dan mereka lalu menuju ke padang ke padang masyad hari kebangkitan ini yang harus kita yakini ada sebagian orang mendustakan hari kebangkitan mereka tidak percaya akan adanya hari kiamat yang kemudian diikuti dengan hari kebangkitan kebangkitan manusia dari kubur mereka dan tidak ada yang terkecuali termasuk orang yang mati dibakar mati yang dibakar ia akan hancur ia akan kembali lagi bagi Allah adalah sangat mudah kita dari tidak ada saja menjadi ada dan ada nanti semua dari manusia itu akan hancur kecuali namanya ajbud danab ajbud danab itu adalah tulang ekor atau perutu ajbud danab itu ada tulang yang di belakang itu yang di tulang ekor itu tidak akan hancur dan dari situlah nanti akan dikembalikan manusia itu dibangkitkan dibangkitkan lagi dan suatu ketika ada orang yang merasa berdosa ini dalam satu riwayat biarpun dalam keadaan apa namanya hancur pun akan dikembalikan oleh Allah akhirnya ada suatu ketika ada orang yang dikisahkan pada zaman dahulu ceritanya ada orang yang sangat takut akan adanya hari dan akan adanya seiksa dari Allah subhanahu wa ta'ala kemudian ia berwasiat kepada anaknya kalau mati nanti biar dibakar saja hancur hancurkan dan gilis apa hancur kemudian biar dibawa oleh angin dibawa angin sampai habis akhirnya apa akhirnya semuanya Allah memerintahkan kepada bumi untuk mengembalikan itu semuanya akhirnya dia kembali lagi lalu ditanya kenapa aku lakukan itu semuanya dia menjawab karena aku sangat takut dengan siksamu ya Allah karena takut dengan hari akhirnya dengan itulah maka Allah mengampuninya tapi tidak bisa ditiru ini tidak bisa dibuat dan itu adalah syariat khusus seperti itu bukan di hari Muhammad jadi memang kisah seperti itu jadi begitu dasarnya mengerikannya dan masalah hari kebangkitan tidak boleh tidak ada orang yang tidak yang tidak percaya akan adanya hari kebangkitan adalah keluar dari iman ada namanya Daryun orang yang mengatakan bahasanya kita itu hancur karena masa yang menghancurkan kita bukan untuk dibangkitkan lagi selesai kisah kita kalau orang mati mati tidak punya iman dan ini bahaya dia akan melakukan kejahatan dia akan mudah melakukan kejahatan di dunia karena apa dia merasa tidak akan ada pembalasannya maka beriman kepada hari akhir itu kunci kunci karena dia berpikir masa depan sehingga tingkat kejahatan manusia itu sebetulnya bisa diukur dari keyakinannya kepada hari akhir asalkan orang sehat jadi orang itu selagi bercaya kepada hari akhir hari kehidupan yang sesungguhnya disitu ada jaminan keindahan bagi yang apa dia akan berbuat untuk persiapan itu semuanya karena dia pengen masuk golongan tersebut dan dia yakin akan hidup yang panjang tidak ada ujungnya dengan kebahagiaan yang tidak ada taranya dengan keindahan yang tidak pernah ia temukan di dunia itu semua akan membangkitkan seseorang untuk beramal disini keyakinan sehingga yang tidak yakin akan adanya hari kiamat itu apa yang yang lemah keyakinannya akan berkurang amal baiknya begitu juga yang tidak yakin akan mudah melakukan kejahatan karena apa dia tidak berpikir akan adanya pembalasan dari Allah subhanahu wa ta'ala maka ini membangun keyakinan terus perlu masalah hari kiamat sudah diceritakan kalau orang tidak percaya bagaimana akan dibangkitkan orang kok bisa dibangkitkan sudah mati kok susah dari yang tidak ada saja Allah hadirkan kok dari tidak ada Allah Allah menjadikan ada kenapa pusing jadi dari ada menjadi dari tidak ada menjadi ada yang sudah pernah ada lalu tidak ada untuk kembali ada dalam banyak ayat Al-Quran dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentang hari kiamat baik kemudian tentang hari kebangkitan dan di saat manusia itu dibangkitkan itu ada bermacam-macam model Allah jadi bermacam-macam model keadaan artinya berubah kondisinya hambanya dibangkitkan sesuai dengan amalnya waktu itu ada pun caranya dibangkitkan sudah lah pokoknya ditiup trompet tidak tahu sampai digambatkan seperti kecambah seperti di saat musim kering tidak ada hujan di situ ada binih-binih tak tahunya ada hujan setelah itu lalu tumbuh begitu jadi orang bangkit begitu saja subhanallah dan ini yang pernah ditanyakan oleh Saida Aisyah tentang masalah tidak menggunakan apa-apa itu ya betul nanti mereka tidak menggunakan baju yang jelas mereka dibangkitkan seperti tumbuhan seperti itu tumbuhan mereka bangkit seperti itu kemudian lainnya fayambutu nakamayambutul baklu mabayna nafukhatta ini dikatakan oleh Nabi SAW antara tiupan yang pertama diupan-tiupan yang kedua itu hanya 40 40 hari 40 hari setelah waktu itu dahsatnya kehencuran itu baru diturunkan air dari langit dan air itu menyirami bumi bayambutu orang-orang yang pernah meninggal itu semuanya akan bangkit kamayambutul baklu al-bakal sayur-mayur yang mudah tumbuh itu kan digambarkan bahwa ketika tiupan terompet yang pertama itu langit dan bumi semuanya sudah hancur bersama itu juga makanya tidak dikatakan seperti apa kisahnya itu kan gitu ya jelas kejadian hari kiamat yang dasar sebelum manusia dibangkitkan itu ada pun caranya seperti apa ini makanya kehancuran itu semua sehingga sampai dikatakan ahli iman sendiri tidak pernah menyaksikan itu semuanya jadi sebelum adanya kejadian dasar Allah tidak akan membuat kekasihnya takut ahli iman tidak makanya kalau kita menyaksikan seperti itu dasarnya bagaimana gunung hancur lebur lautan naik ke atas karena melihat tsunami saja kemetaran jadi ahli iman itu semuanya baru setelah itu dibangkitkan dan di saat dibangkitkan bangkitkan dengan bermacam-macam model yang mengingkari kebangkitan adalah kafir jadi bumi terbelah kemudian dibangkitkan dan pertama kali yang terbelah kuburnya dan keluar adalah Sayyidina Rasulullah SAW dan akhirnya pun setelah dipandang masyar beliau adalah yang memberikan pertolongan kepada semuanya dan keadaan di hari kiamat Masya Allah luar biasa semoga Allah SWT menjadikan kita orang yang tidak merasa takut lagi nanti di hari hari kiamat dan di padang masyar kita dan di saat dikiring oleh Allah SWT manusia di padang masyar ini bermacam-macam mungkin itu yang perlu diterangkan tentang sifatnya bumi masyar buminya adalah putih tempatnya adalah di Syam tidak tahu Syam itu bagaimana Syam itu kan kecil ya Syam itu kecil bagaimana dunia sejagat dari dahulu kumpul di Syam tapi begitulah lu yang punya Allah bisa saja menjadi cukup jangan bertanya tentang bagaimana ini kemudian itu putih jadi hamparan yang putih bersih sangat bersih kemudian di arah Syam disam ke arah Syam jadi semua setelah dibangkitkan ke sana dan kadarnya hari di padang masyar di hari kiamat itu itu satu hari seperti di padang masyar itu waktunya adalah 50 ribu tahun satu hari berbanding 50 ribu tahun sepanjang 50 ribu tahun tahun itu jadi subhanallah jadi di dunia itu berapa sih ini belum masuk alam apa berikutnya belum apa belum memasuki perjalanan berikutnya apakah di surga atau di di neraka ini masih berproses untuk menuju ke sana subhanallah jadi betul-betul luar biasa dasar dan ini masalah kadar waktu itu kan pernah dijelaskan ini tidak untuk keseluruhan jadi seperti itu memang seperti itu akan tapi bagi seseorang yang mereka adalah ahli iman seperti yang dikabarkan di sabrak Nabi SAW seperti itu tadi antara maghrib antara duhur dengan dengan asar makanya ini betul-betul mengerikan dan disebutkan semacam ini agar kita tidak termasuk golongan ini iya insyaallah semoga Allah menjaga amin kita menjauhkan kita dari itu semuanya amin tidak merasakan ngerinya di hari kimamat amin dan dalam kondisi ini apakah suami istri yang saling mencintai karena Allah itu juga akan terpisah dalam proses ini gimana suami istri yang saling mencintai karena Allah apakah akan terpisah ataukah dan pertemuannya baru nanti ketika di surga di padang masyar nanti ada sesaat semuanya mikir dirinya sendiri biarpun singkat bagi ahli iman akan tetapi mereka memang waktu itu bukan mikir tidak mikir orang lain dibuat oleh Allah seperti itu karena begitu dahsatnya keadaan seperti itu hanya Nabi Muhammad yang memikirkan yang lain jadi begitu dahsatnya memang tidak terseksa bagi ahli iman tetapi rasa takut itu pun ada pada Nabi rasa takut itu ada pada Nabi cuman tidak mengganggu akhirnya ya rasa takut karena iman mereka ini adalah pekerjaan that yang maha kuasa dan mereka melihat manusia-manusia seperti itu sehingga ada rasa takut bagi mereka bukan rasa takutnya karena mereka tersiksa karena mereka kekasih dari para Nabi para Aliyah tidak akan disiksa oleh Allah SWT di padang masyar dan kemudian setelah itu bermacam-macam yang insya Allah akan kita jelaskan bagaimana keadaan keadaan orang yang di padang masyar yang yang ada yang dalam bentuk binatang ada namanya apa yang Allah SWT pasti akan mengumpulkan mereka dan tidak ada yang tertinggal satupun termasuk binatang-binatang akan digiring oleh Allah SWT dan kemudian setelah itu ada nanti perjalanan bagaimana Rasulullah SAW dengan umatnya melihat di padang masyar yang insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang lalu yang akan datang yang jelas yang harus kita yakini membaca hari kiamat itu sebetulnya agar kita mempercapkan kita berbicara tentang dahsyatnya hari kiamat mengerikannya hari kiamat siksa kubur dan bauk banggitan dan seterusnya agar kita itu mempersiapkan diri agar kita dibangkitkan dengan sebaik-baik kebangkitan dikiring dengan sebaik-baik kirinya kita tidak menemukan rasa rasa yang mengerikan itu tidak merasakan perasakan siksa-siksa yang mukontimah siksa itu semuanya bagaimana ada orang berjalan dengan lututnya di padang masyar yang puluhan ribu tahun insya Allah semoga Allah SWT menjaga kita semua dan hadirkan maka yang kita lakukan saat ini akan kita lihat di alam barzah sebelum dibangkitkan setelah itu dibangkitkan sesuai dengan amal kita saat itu dan dikiring di padang masyar yang membebani amal kita adalah yang membebani kita berjalan adalah amal celek kita maka itulah menjadikan lamanya waktu adalah amal amal celek itu maka yang tidak punya amal celek atau yang sudah diampuni oleh Allah SWT tidak ada beban maka dia akan meluncur seperti kilat sampai dikatakan antara duhur dengan asar dia tidak merasakan merasa takut ada karena waktu biarpun antara duhur dengan asar adalah waktu tapi ketahui para nabi dan solehin mereka memang merasakan takut karena keimanannya tapi mereka tidak akan tersiksa dan tidak akan disiksa oleh Allah di padang masyar Allah SWT subhanallah baik sahabatku suasana yang sangat mengerikan yang digambarkan tadi oleh saya sahabatnya tentang masalah hari akhir dan ini suatu yang harus kita yakini bahwa itu semua akan terjadi dan yang perlu kita persiapkan saat ini apa bekal yang bisa kita bawa ketika menghadap kepada Allah SWT karena tadi yang digambarkan oleh Buya perjalanan di padang masyar itu sangat-sangat lama dan menjadikan termasuk yang akan membebani kita sehingga menjadikan waktu sangat lama dan menjadikan sangat lambat itu adalah amal-amal buruk yang kita lakukan di dunia subhanallah banyaklah kita mohon ampun kepada Allah semoga itu akan menjadi kemudahan bagi kita menjadi waktu menjadi nanti sebentarnya waktu kita di padang masyar yaitu dari duhur dan asar saja sehingga itu tidak kita rasakan berat sahabatnya dan semoga kita bisa masuk di dalam kelompoknya Rasulullah dan orang-orang yang disintai oleh Allah SWT baik sahabatku tentunya sudah banyak pertanyaan yang ingin sahabat tanyakan kepada Buya langsung Anda bisa bertanya di empat media komunikasi kami sahabat bisa melalui telepon kami di 0231 252 2549 kami ulangi di 0231 252 2549 atau Anda bisa menggunakan via SMS kami di 081 321 461079 atau Anda bisa menggunakan FW Radio KU dan Yahoo Messenger Radio KU dan sebelum itu kami akan menyapa radio-radio yang sudah merilai acara ini kami ucapkan terima kasih kepada Radio Samara 96,2 FM Tolong Agung Radio KU 104,8 FM Kuningan Radio Azam 103,5 FM Karimun Kepulauan Riau Radio Madinatus Salam 90,9 FM Banjarmasin Kalimantan Selatan Radio MBS 107,7 FM Gresik Radio MBS 107,9 FM Blitar Radio Wadi Sukabumi Semedang Radio Serimung Alif Lampung Radio Panwa 103,8 FM Pahu Watogorontalo dan juga radio-radio lain yang belum mengkonfirmasikan kepada kami kami ucapkan kepada Anda banyak-banyak terima kasih karena Anda telah membantu kami untuk menyebarkan dakwah ini semoga Allah menghitung ini sebagai suatu pahala dan amalan yang akan menjadikan kita bisa berkumpul kalau di akhirat dalam kemuliaan sahabat ya baik kita nanti akan punya waktu untuk tanya jawab ya dan Anda bisa bertanya kepada Bu ya akan tetapi kita akan beri dulu sahabat ya jangan kemana-mana karena kami akan kembali setelah yang berikut ini radio-radio inspirasi spirit hati radio ku 92,9 FM Cirebon inspirasi spirit hati sahabat dan Anda masih berada di ajangnya melajar bareng bersama Bu ya dan umnya sahabat ya dan kita sekarang berada di dalam masih di dalam silsila hari akhir ya sahabat dan kita sekarang tema kita hari ini adalah tiupan trompet yang kedua di saat manusia dibangkitkan dan tadi Bu ya sudah memberikan mukodimah kepada kita semua penjelasan tentang hal-hal yang akan terjadi dan ini semuanya sangat mudah bagi Allah sahabat ya tidak ada yang mustahil dan yang harus kita lakukan saat ini adalah meyakini dengan sesungguhnya di hati kita bahwa itu semua akan terjadi dan juga mempersiapkan dengan sebanyak-banyaknya amal dan kebaikannya sahabatnya menjadi orang yang berguna untuk umat Nabi Muhammad sehingga subhanallah kita punya bekal yang cukup untuk bisa bersanding gelap bersama Rasulullah masuk kerombongan dengan Rasulullah untuk menuju ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala baik sahabat yang dimuliakan Allah tadi sudah kami sampaikan bahwa saat ini kita mulai memasuki waktu untuk bertanya langsung kepada Bu ya sahabat ya dan Anda bisa bertanya di 0231 252 2549 bagi yang ingin bertanya langsung melalui via telepon atau Anda bisa melalui via SMS kami di 081-321-461-079 atau Anda juga bisa melalui FB Radio KU dan Yahoo Messenger Radio KU ya sahabatnya yang mungkin tidak bisa mendengarkan serian ini secara melalui radio langsung baik kita buka kesempatan seperti biasa satu penelpon satu SMS dan nanti satu pertanyaan melalui FB dan Yahoo Messenger Radio KU kita angkat telepon pertama yang sudah bergabung bersama kami di studio Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Wa Rahmatullahi Wa Rahmatullahi kita bersalawat terlebih dahulu Bapak Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala Ali Sayyidina Allahumma salli wa salli wa barik Ali wa ala Ali wa salli Bapak Ibn Abbas di Macalengka silahkan langsung bertanya kepada Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Amin Maaf ini kemarin saya bertanya di Al-Bajan mengenai Mayid ada yang suka ini masalahnya itu tuh suka maaf ya ini si Mayid itu suka disusuk guburnya tuliangnya pakai jari tapi diwilipkain apakah itu boleh maaf Islam apa tidak menyakitkan mayid itu itu katanya supaya lebih bersih supaya bersih kotorannya kalau misalnya masih berwarna masih ada terus-terusan aja makan lebih lebih dari lima kali pernah kami lihat kemudian ini maaf saya pernah menepukan apa hadis apa bukan ini ini maksudnya bagaimana apa itu hadis atau bukan kalau pernah melihat di dinding masjid itu terima kasih Bu ya dan Umi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh baik itu saya kasih kepada Bapak Ibu Ibn Abbas yang sudah bertanya kepada Bu ya baik Bu ya langsung dijawab saja pertanyaan pertama hal itu tidak diperkenankan yang diwajibkan bagi kita adalah cukup membersihkan ala kadarnya yang wajar saja dari mohon maaf dari lubang belakangnya mayid dengan herkoh dengan permukaan dengan herkoh yang di tangan kita ada lapisannya setelah itu selesai tidak sampai ditusuk-tusuk itu adalah haram tidak seperti itu ada apa itu semuanya kalau mau dibersihkan dari perut tidak bisa bersih akan keluar lagi karena sudah lentur sudah tidak berfungsi semuanya kalau ditekan lagi perut bisa saja keluar nanti bahkan kalau sudah dimandikan kalau keluar lagi tidak wajib lagi kita mandikan lagi itu tidak tinggal membersihkan bagian itu jadi tidak seperti itu jangan sampai ditusukkan dengan itu itu adalah termasuk menghinakan mayid tidak diperkenalkan hukumnya haram baik ada pun berikutnya tadi masalah itu bukan hadis itu perkataan ulama yang dijelaskan dalam berapa kita fikir memang kita tidak boleh mengangkat suara di dalam doa di saat ada orang yang lagi melakukan sholat misalnya di waktu sholat seperti itu karena dikhawatirkan mengganggu mereka itu jadi bukan hadis itu jadi memang tidak diperkenankan untuk mengeraskan suara begitu ya mengeraskan suara sampai mengganggu mengeraskan suara sampai mengganggu mengeraskan suara menghilangkan kekusuhan orang yang yang ada di yang sedang beribadah beribadah karena ada dan suara itu nanti seperti apa suara yang mengganggu itu kan harus ada penjelenteriannya kalau orang baca Al-Quran biasa Bismillahirrahmanirrahim siapa yang bakal terganggu dengan itu semuanya tapi mungkin memang terkadang kalau orang sholat terus mendengar suara-suara dari luar akhirnya memang tidak lupa dengan sholatnya dan akhirnya yang didengarkan adalah percakap apa ucapan-ucapan hal-hal lain yang didengar dari luar itu kalau masalah orang yang tidak bisa khusus lain cerita tidak boleh jadi ukuran biarpun ada bisian saja kadang kedengaran biarpun tidak ada yang berbicara nanti hatinya ngomong sendiri jadi bukan itu jadi itu yang dimaksud adalah jangan mengeraskan suara sampai mengganggu orang misalnya ada sholat berjamaah kalau tiba-tiba membaca Al-Quran di belakang sampai sampai banter gitu itu tidak mengganggu karena ganggunya apa makmum jadi bingung mana yang didengar tapi kalau dalam keadaan bebas ada orang sholat sunat dan sebagainya di masjid-masjid manapun biasa orang membaca Al-Quran bahkan belajar mengajar tidak ada masalah ini sholat yang ini ngaji yang ini belajar tidak ada masalah bahkan ini tempat-tempat yang lainnya termasuk adanya ceramah dan sebagainya apakah nanti dilarang ceramah ada orang sholat kok ceramah ganggu di mana pun berada sudah biasa jadi yang dimaksud adalah itu di saat sholat berjamaah didirikan misalnya kemudian ada orang yang baca Al-Quran di belakang jadi seperti itu bukan-bukan semua bacaan yang mengeraskan suara dilarang ini kesalahpahaman orang sampai berlebihan sehingga jadi masjid seperti tidak ada tidak ada kehidupan tidak ada kehidupan baik biasa terima kasih baik itu tadi bapak ibn Abbas ya jawaban dari bu ya semoga bisa dipahami dan apa supaya tidak dilakukan lagi untuk yang pertama dan yang kedua dilihat seperti apa gangguannya itu dan masalah bukan hadis bukan hadis ya itu bukan hadis baik subhanallah kita beranjak kepada pertanyaan yang sudah bergabung melalui VSMS ini ada pertanyaan dari sahabat 036 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum Allah maasula ala sayyidina Muhammad Allah maasula salim barik alim bu ya yang diramati Allah saya mau tanya anak dan pasangan anak insyaallah siap untuk menikah tapi anak wanita yang masih sekolah kelas 3 SMA sedangkan pasangan saya pasangan anak baru lulus sekolah kerja bantu orang tuanya sebagai kulit bangunan orang tua kita sama-sama ingin pasangan anak punya pekerjaan tetap dulu tapi kalau terus-terusan nunggu kami takut terus-terusan terjerumus ke dalam persinahan kami ingin berubah tapi selalu sulit bagi tapi sangat sulit bagi kami apa yang harus kami lakukan bu ya dan mohon doanya agar kami terselamatkan dalam cobaan ini terima kasih tidak ada pasangan kecuali setelah pernikahan barangkali ungkapan yang sudah terbiasa di lidah yang semoga dimuliakan oleh Allah setelah ini jadi dia bukan pasangan Anda selagi belum menikah siap yang mengatakan dia pasangan Anda satu hal kemudian urusan keinginan Anda untuk menikah karena kekhawatiran Anda untuk terus-terus terjerumus dalam persinaan maka itu adalah keinginan yang tidak boleh ditunda bagi Anda maka segerakan pernikahan karena Anda menikah karena takut terjerumus dalam berzinaan dan itu adalah kemuliaan bagi Anda dan setelah itu akan ada pertolongan jika orang tua Anda tidak mau atau belum mau maka tugas Anda memberikan pemahaman Anda berjanji setelah menikah tidak akan merepotkan dan seterusnya yang jelas ukuran seperti Anda saat ini sudah wajib untuk menikah dari cerita yang Anda sampaikan khawatiran Anda terjerumus dalam dalam zina kemudian Anda sendiri sudah bahasa Anda menganggap itu adalah pasangan-pasangan jadi kayaknya tidak boleh ditunda kalau hari ini datang ke albahya tidak angkatkan karena na'udzubillah zina adalah hina kalau ada orang melakukan zina sebenarnya telah menutup segala kebaikan ke depan makanya hati-hati kalau sudah ada niat baik jangan ditunda lagi kalau ada orang tua belum siap tinggal difahamkan saja tidak perlu pakai resepsi nanti saja resepsinya kalau saya ngumpulin dan masalah pekerjaan insyaallah dengan menikah akan dibuka kalau mereka fakir akan diberi oleh Allah kekayaan setelah setelah menikah benar harus yakin modal nekat dan modal keimanan nekat untuk kebaikan sebab kalau tidak terjerumus orang kadang maksiat saja berani nekat apalagi untuk kebaikan apalagi dia sudah mengatakan seperti pasangan padahal bukan pasangannya padahal bukan apa-apanya baik tadi kepada yang bertanya semoga Allah dimudahkan untuk menuju pintu halal dan harus ada rambu-rambu supaya tidak sampai Anda sudah mulai membatasi saat ini jika tidak ada pernikahan Anda tidak boleh komunikasi dengan dia karena Anda sudah merasa dekat kalau sudah merasa dekat itu sudah bebas berbicara macam-macam dan mungkin bisa saja kesulitan yang Allah berikan kepada kita karena ada kemaksiatan yang kita lakukan baik ilangkan kita berusaha meninggalkan kemaksiatan tersebut dan insyaallah kemudahan akan Allah berikan kepada kita baik ini kita akan beranjak kepada satu pertanyaan lagi melalui SMS ini ada pertanyaan dari sahabat Doni di Purwokerto saya mau bertanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Umi dan Buya saya mau bertanya apakah benar di akhir zaman nanti kota Madinah tidak akan terjaga lagi sehingga akan dihuni binatang-binatang buas disebabkan karena penduduknya digiring ke Bumi Mahsyari yaitu Syam semoga Umi, Buya dan keluarga selalu dimuliakan Allah amin ini Purwokerto mana ini Purwokerto Jawa Timur karena di Jawa Timur ada Purwokerto kelihatannya ini pendengar Samara FM walaupun ada Purwokerto yang dekat dengan Cirebon semuanya adalah pendengar yang jelasnya tidak ada riwayat yang menjelaskan seperti itu karena semua dari binatang-binatang pun akan dikiring akan dibangkitkan lalu dikiring oleh Allah SWT dan caranya apa ada pentujuannya adalah begitu Allah punya kehendak bukan sampai ada kisos nanti itu kisos akan itu bukan kisos kisos karena sebuah dosa ada jago yang dipatuh ini ditampakkan itu semuanya menunggu keadilan Allah SWT ala jadi gitu baik jadi tidak dikumpulkan di kota Madinah begitu ya bahkan yang disebut tidak ada riwayat yang seperti itu kalaupun ada ini selama ini yang kami ketahui tidak seperti itu akan tapi yang jelas semuanya akan dikiring semuanya akan dikiring iya subhanallah baik tidak ada keterangan seperti itu ya semoga yang bertanya tadi puas dengan jawaban dari Buya Sahabat Doni di Purwokerto semoga puas dengan jawaban dari Buya selanjutnya kita beranjak kepada pertanyaan yang sudah bergabung di via Yahoo Messenger dan FB Radio Kucerbon ini ada pertanyaan dari sahabat Lukman di Tangerang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Allah Salli'ala Sayyidina Muhammad dan Allah Salli'ala 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 Bari Kali Buya yang dan umi yang kami hormati mau bertanya bagaimana kita untuk menambahkan keimanan terhadap hari akhir karena sebagai orang awam seringkali kita mengetahui itu hanya seperti cerita saja karena seringkali masih dengan entengnya bermaksiat lalu hari akhir itu ada di alam nyata atau alam gaib terima kasih baik hari akhir itu adalah di alam gaib bagi kita saat ini karena semua yang kita belum mengalaminya belum menyaksikannya dan hanya mendengar berita namanya alam gaib tapi nanti pada waktunya saat anda menemukannya tidak gaib lagi bagi anda dan surga dan neraka yang gaib bagi kita saat ini kalau anda sudah masuk surga tidak gaib gaib lagi anda pun yakinan itu terus kita gali kita cari dengan belajar minta kepada Allah membaca Al-Quran dan seterusnya dan yang mana iman itu subhanallah itu hadiah yang luar biasa dari Allah ada orang membaca Al-Quran hafal Al-Quran ternyata tidak punya iman ada duduk dengan Nabi pun tidak punya iman Abu Jahl ada maka yuk kita minta kepada Allah kekuatan iman padahal biarpun jelas hujahnya dialog akal jelas hujah secara nas Al-Quran jelas itu kadang belum bisa orang memahaminya kenapa hatinya belum dipilih oleh Allah makanya paling penting itu minta agar diberikan hati yang penuh keinsyafan minta kepada Allah seperti itu hati yang bisa terima kebenaran Allah yang boleh balikkan hati Allah yang akan menjadikan seorang hamba itu mungkin ada cara khusus selain doa apa yang mungkin harus sering kita lakukan agar hati kita ini terhadap hal-hal yang seperti itu terhadap kematian terhadap hari akhir tadi terhadap ancaman neraka ini semua ada rasa takut sehingga tidak menganggap enteng dan tidak menganggap ya seperti membaca tadi dikatakan seperti membaca cerita saja sudah dan Rasulullah sendiri sudah mengingatkan belajarnya untuk takut itu sudah sudah jauh-jauh hari bukan di saat kita duduk seperti ini sampai di saat kita hendak tidur hendaknya kita berupaya untuk bertidur seperti hayatnya seperti keadaannya orang meninggal dunia bisa menghadap ke Kiblat dan seolah-olah ia berpisah dengan dunia belum tentu ia bisa kembali dan kalau kita ziarah kubur hendaknya kita itu merenung kuasa kita pun bakal meninggal dunia dan seterusnya pendidikan-pendidikan dari Rasulullah sudah banyak sekali tapi karena kita di saat menjalani petuah-petuah dari Rasulullah itu tidak dengan hati hanya sekedar akal ikut-ikutan saja maka tidak mengambil ibroh siapa yang pernah menangis di saat melihat kubur siapa semuanya itu siapa yang menangis di saat melihat mayat akan dibawa ke kubur sekarang menangisnya paling menangis karena kita ketinggalan orang yang kita cintai tetapi kita di saat melihat mereka belum pernah menangis pasalnya aku pun bahwa nanti kita akan seperti itu jadi untuk menghidupkan hati itu namanya tafakkur tafakkur itu adalah tafakkur itu adalah menghadirkan kesadaran hati setelah adanya kesadaran akal jadi berpikir dengan akal lalu dirasakan oleh hati maka muncullah itu nanti buah yaitu namanya keimanan keimanan iya biya subhanallah baik ya tadi sahabat Luqmati Tangerang itu adalah satu upaya selain kita berdoa kepada Allah agar senantiasa ditambahkan keinsyafan di hati kita yang paling penting adalah memperbanyak tafakkur merenung ya agar dengan itu semoga akan membuahkan rasa husu dan rasa takut di hati kita dan mungkin nanti akan muncul hal-hal lain ya yang nantinya akan menjadikan kita semakin hati kita semakin lembut dan mudah untuk merasa merasa artinya kita siap ya untuk mendengar peringatan-peringatan dari Allah dan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW sehingga nantinya kita akan mempersiapkan diri kita untuk bisa melalui itu semua dengan baik sampai bertemu kepada kemuliaan dan termasuk kita belajar seperti ini seperti ini sebenarnya tidak lain adalah tujuan untuk menuju ke arah itu ke arah agar kita semakin yakin karena barangkali kita tidak pernah mendengar sementara kalau dirinci lebih panjang lagi semuanya akan merasa takut sampai para sahabat Nabi itu Sayyidina Abu Agar Sintiq itu di saat berbicara tentang semua orang akan melewati Siratul Mustaqim beliau tidak mendengar cerita semua orang akan melewati Siratul Mustaqim tiba-tiba menangis karena apa beliau seolah-olah merasakan lewat Siratul Mustaqim bagaimana kita melihat itu seolah-olah kita bukan yang digolongkan orang itu sehingga waktu tidak ada satu orang pun kecuali harus melewatinya itu didengar oleh Sayyidina Abu Agar Sintiq tiba-tiba menangis lalu melihat anjing hei anjing lebih beruntung hei anjing kalau di tempat itu aku selamat aku lebih bagus darimu tapi kalau di tempat itu aku tidak selamat engkau lebih bagus dariku ini begitu iya be subhanallah baik sahabat itu semua tadi tambahan dan semoga puas ini sahabat lumayan dengan jawaban dari bu ya baik bu ya kita akan memberikan satu kesempatan lagi untuk yang bertanya di via telpon bu ya kita angkat telpon kedua yang sudah bergabung bersama kita kami di studio ala assalamualaikum waalaikumsalam wa rahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala subhanahu wa sallam wa barikali wa ala alih wa sallam baik dengan ibu siapa dimana hamba Allah di cirebon dengan hamba Allah di cirebon baik langsung silahkan kepada bu ya ibu assalamualaikum bu ya ummi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa rahmatullahi wabarakatuh wa rahmatullahi wabarakatuh amin 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 bu ya ini mau ibu kurang paham ya waktu bertanya yang minggu lalu masalah itu tuh bu ya masalah apa namanya tuh yang ditinggal oleh ayahnya itu yang punya anak dua itu bu ya ini masalahnya ibunya kan udah bikin sertifikat ya bu ya sertifikat rumah rumahnya sebetulnya ada di peruangan yang satunya udah dijual juga oleh ibunya yang satunya masih udah dibuat sertifikat ibunya nah itu punya udah punya suami lagi bu ya dan ibu yang takutkan ini masalahnya ya takut gitu lah orang ibunya kayak gitu jadi bagaimana kalau apa namanya ibu minta solusinya itu bagaimana jalannya dan apakah ibu boleh maksudnya boleh menasehati atau ikut turut campur masalah menguruti kasihan sama anaknya itu loh bu ya dan yang kedua masalah punya ibu sepuh ya cuman ibu kurang begitu denger itu bu ya soalnya sambil kerja gitu jadi maksudnya punya ibu sepuh itu apakah harus disediakan kain kapan itu bu ya maaf udah gitu aja bu ya mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Langsung jawab ya itu kisahnya seorang ibu yang punya anak dua suaminya meninggal dunia kemudian setelah itu meninggalan-peninggalan dari suaminya langsung dirubah dijual sebagian sebagian sertifikatnya diganti itu adalah ibu penjahat kalau memang itu hartanya suami apa suami yang dulu sebab harta suami yang dulu itu diwaris bukan milik dia semuanya dan memang yang selama ini kejahatan terselubung itu adalah seperti itu semuanya dari lembaga pendidikan yang menampung anak yatim ternyata anak yatimnya tetap melarat kiyainya kontakan tim mobil dan sebagainya satu yang selalu kami ingatkan ibu yang tidak sadar bahwa hartanya itu adalah harta anaknya sehingga diambil begitu saja dan itu kasihan kalau ibu berkata kasihan anaknya bukan kasihan anaknya kasihan ibunya dia akan berurusan dengan Allah kecuali anaknya nanti merelakan dengan sesungguhnya bukan karena rela tidak enak apalagi kalau anaknya anak kecil waktu itu diambil masih kecil dulu gak ada yang bisa merelakan anak yatim benar itu gak bakal bahagia kehidupannya setelah itu sang ibu ini jadi kalau ibu pengen nasihati nasihati ibu kasihan sama ibu tersebut bukan kasihan anak kalau anak sih tidak berdosa kamu diambil jadi ibu nasihati boleh kalau ingin kalau ingin menasihati kemudian ada satu lagi apa tadi? tadi ada orang sepuh jadi kalau kita menyiapkan itu ya boleh-boleh saja tapi jangan dilihatin untuk orang lain untuk kita saja kalau belum tentu yang meninggal dulu ibu sepuh bisa saja kita yang meninggal duluan jadi tidak pantas apalagi kalau ditunjukkan kepada ibu sepuh itu kayak doain mati bersinggung deh ibu sepuh sudah saya belikan kadang orang berlebihan tidak usah seperti itu siapkan aja duit nanti belikan siapkan duit tabungan untuk persiapan kalau kita mati atau siapa tidak usah seperti itu kalau saya sendiri menyiapkan kafan untuk saya itu memang agar saya ingat kematian tapi kalau menyiapkan kafannya orang lain kan kayak nyuruh mati nyuruh mati duluan tidak tidak adab tidak akhlak semacam itu jadi kalau pesananya mempersiapkan disimpan saja tanpa harus dikasih tahu untuk siapa duluan yang mati dan tetap dirinya sendiri makanya kita beli kafan bisa saja kita meninggal duluan kita akan lebih dahulu tidak semuanya orang yang tua mati duluan baik bu ya baik subhanallah kepada yang bertanya semoga puas dengan jawaban dari bu ya baik kita akan break dulu sebentar bu ya dan nanti kita akan masuki waktu untuk bertanya jawab lagi ya di season yang kedua dan sahabat jangan beranjak kemana-mana masih punya waktu ya untuk bertanya kepada bu ya baik di pancar luaskan dari lembaga pengembangan dawa al baja senang sumber sahabat dan anda masih berada di ajangnya belajar bareng bersama bu ya dan umi tema kita kali ini adalah tiupan trompet yang kedua di saat manusia dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan sahabat kita berada masih di ajangnya tanya jawab ya untuk sahabat masih anda masih punya kesempatan untuk bertanya langsung kepada bu ya baik kami buka kesempatan yang ingin bertanya melalui via telpon di 0231 252 2549 baik kita angkat telpon ketiga yang sudah bergabung bersama kami di studio halo assalamualaikum kita bersolat terlebih dahulu bapak Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala baik dengan siapa dimana dengan Imran di Penggung baik dengan sahabat Imran di Penggung silahkan langsung kepada bu ya Assalamualaikum bu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah begini bu ya kami ingin menyanyakan jika seseorang mempunyai hutang di bank kemudian belum sempat orang tersebut melunasi semua hutang-hutangnya guru meninggal asal menurut kebiasaan ataupun peraturan di bank jika seseorang meninggal itu dengan secara otomatis hutang-hutangnya akan dianggap lunas karena ditanggung oleh pihak asuransi yang menjadi pertanyaan kami apakah ahli waris dari orang yang menit tersebut sudah tidak lagi mempunyai tanggung jawab untuk melunasi hutang-hutang seperti itu bu ya mungkin itu saja bu ya yang kami sanyakan mohon penjelasannya dan terima kasih baik waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada sahabat imran di penggung sudah bertanya silahkan langsung dijawab ya subhanallah permasalahan yang pertama adalah berurusan dengan dunia bank konvensional yang ada bunga ada ribanya maka itu adalah sebuah kesalahan harus segera tobat kepada Allah subhanallah jika meninggal dalam keadaan dia tidak tahu sudah terlanjur masuk ke situ lalu pergi ingin untuk membayar semoga Allah mengampuninya amin 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 tapi yang lainnya ayo kita berusaha menjauh dari itu semuanya kemudian ada cara mengasuransikan sama asuransi yang tidak islami pun apa namanya asuransi yang tidak islami tidak diperkenankan karena tidak jelas transaksinya seperti apa jadi disini harus kita fahami dosa itu ada dua macam dosa kepada Allah dan dosa kepada manusia manusia baik riba yang dilakukan dari seorang hamba bahasanya adalah saling re saling rela artinya kalau saling rela itu adalah tidak akan dosa diantara manusia tapi disini ada dosa kesalahan kepada Allah kepada Allah baik ada pun masalah pembebasan itu artinya yang terbebas hanya urusan dengan manusia misalnya dari pihak bank membebaskan karena sama bank sudah diasuransikan artinya pihak bank tidak akan menuntut dan ini kerelaan dari pihak bank asalnya dengan manu manusia dan memang sudah selesai urusan dengan manu manusia tapi ingat urusan kita tidak hanya dengan manusia tapi dengan Allah subhanahu wa ta'ala ada pun yang telah meninggal dunia kita doakan semoga Allah menganggung tapi kita jangan main-main seperti itu baik ada pun keluarga tidak perlu lagi membayar karena memang sudah tidak dituntut untuk membayarnya selesai akan tetapi ketahui lah semuanya harus takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala baik dan subhanallah mungkin dengan keluarga tidak dituntut untuk membayar akan tetapi bukan tidak mustahil untuk bagi keluarga untuk mungkin bersodakoh diniatkan agar bisa menjadi pengampunan dosa bagi orang yang sudah meninggal karena memang sudah terlanjur melakukan kesalahan sudah melakukan kesalahan ya jika kesalahan itu ada hitungannya di hadapan Allah akan tetapi dia makmuk meninggal dalam keadaan beriman mungkin waktu itu sudah pengen tahu sudah pengen tahu mungkin dia orang yang ngerti banyak kok diantara kaum muslimin yang setelah mendengar hukum semacam itu tidak perlu membantah yang ada di dalam hatinya bagaimana meninggal dari ini bahkan bukan seorang yang berurusan dengan bank tapi bekerja di bank dengan gaji tinggi dengan sukarela itu adalah iman yang membawa subhanallah baiknya semoga dimudahkan urusan-urusan seperti itu baik ya kita akan beranjak untuk mencapai pertanyaan yang sudah bergabung melalui VSMS ini ada pertanyaan dari sahabat Amba Allah di Tegal 7865 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah ma'asulallah saya dinamu Allah ma'asulallah salim barik alih Buya dan Umi yang kami hormati saya hamba Allah dari Tegal mau tanya apakah orang tua yang sudah meninggal bisa menasihati anaknya yang masih hidup soalnya setiap kali saya melakukan kesalahan orang tua saya yang sudah meninggal itu selalu marah-marah sama saya dan mengingatkan saya dalam mimpi sebaliknya jika saya sedang berbuat baik orang tua dalam mimpi terlihat baik semua sama saya bahkan jika saya lagi baik ibu saya pernah memeluk saya dalam mimpi dengan mengatakan ini adalah anak saya saya mohon penjelasan dari Buya terima kasih Buya dan Buya ada jawabannya alam yang berbeda tidak akan terjadi komunikasi antara orang yang hidup dengan orang yang meninggal dunia kecuali karena karomah karomah karena mulianya yang hidup atau mulianya yang meninggal dunia sehingga ada orang diceritakan dalam riwayat yang suhaiha ada orang yang senang sholat sehingga di dalam doanya nanti kalau meninggal pengen bisa sholat terus di dalam kubur padahal tidak ada taklif tidak ada beban kewajiban tidak tinggal memetik buah akan tetapi setelah itu oleh Allah SWT didadikan orang sholat bahkan ada yang ingin tawaf dan setelah itu dikembalikan oleh Allah untuk bertawaf terus karena ibadah barang-barangnya adalah kenikmatan tapi ini karomah tapi pada dasarnya adalah kalau orang meninggal dunia dia berurusan di alam bar barisah ada urusan dengan kita mungkin ibu anda adalah seorang yang sholihah waliyah seorang yang sehingga diberi oleh Allah karomah maka bisa yang demikian itu akan tetapi koidah umumnya selain daripada itu ada yang tidak bisa menasehati tidak bisa menasehati jadi ya sudah selesai kisahnya nasihat-nasihat yang ditinggal dalam ucapan-ucapan terdahululah yang tidaknya kita dengar tapi jika ada yang demikian itu bisa saja itu bab karomah karena sholihahnya beliau baik tapi jangan dijadikan itu koidah sebagai sandaran hukum jadi mimpi adalah mimpi mimpi baik kita melihat hal yang baik-baiknya saja bu ya nanti yang dikhawatirkan adalah anda hanya mengandalkan nasihat dari ibu dari ibu ya setelah ibu tidak tampak berarti bolehlah anda melakukan banyak kesalahan setelah itu setelah itu apa buktinya ibu diam saja kok biasanya saya mimpi lalu anda teruskan jadi tidak tidak boleh jadikan sandaran baik baik subhanallah dan alamnya berbeda alamnya berbeda alam barjah dengan alam alam dunia alam barjah itu tidak terikat dengan mata ada pun beliau-beliau menyaksikan si ia karena kata imam malik alamnya arahnya itu mutalakah tidak terikat dengan materi artinya apa orang yang telah meninggal dunia bisa melihat semua yang ada di dunia ini ini dengan alamnya tanpa terikat dengan materi caranya bagaimana jangan tanya artinya bisa melihat Jakarta dan Mekah dalam waktu yang bersamaan kalau kita kan karena kita terikat dengan materi kalau kaki menginjakkan di Mekah di Indonesia kita tidak bisa melihat Mekah tapi bagi orang yang rohnya tidak terikat itu jadi bisa melihat semuanya sama bisa melihat Amerika Indonesia Saudi dalam waktu yang bersamaan baik subhanallah baik terima kasih atas jawabannya tapi dengan cara pandang yang beda antalah had dan batil bukan pandangan syahwat misalnya sampai saat itu ada seorang anak perempuan berkata kalau ibu saya melihat saya malu dong kalau saya lagi mohon maaf di hubungan dengan suami saya tidak melihat urusan syahwatnya orang tuanya melihat amal baik karena seorang istri yang berbuat baik kepada suaminya maka saat itu dilihat oleh orang tuanya sebagai sebuah kebaikan karena disitu bukan alam syahwat lagi alam syahwat di dunia ini seperti itu ya baik subhanallah terima kasih atas jawabannya dan ini ada pertanyaan dari sahabat Anwar di Tulungagung melalui via FB Radio Kue saya mau tanya kiat-kiat agar kita fokus dan husuk di dalam sholat baik sepertinya beliau disamping mendengar radioku tapi mendengar langsung Samarah FM 96,2 FM yang ada di Tulungagung khusuk dalam sholat asa yang namanya khusuk itu pemberian dari Allah gak bisa dibuat-buat kalaupun Anda dengan mengerut kendahi menundukkan kepala bersedekap dengan lebih kenceng lalu tidak bergerak bukan berarti Anda sudah khusuk hati Anda itu khusuknya jasad khusuk itu pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala tiba-tiba seseorang di dalam melaksanakan ibadah khusuk begitu saja tiba-tiba seperti itu maka yang pertama dan utama adalah banyaklah memohon kepada Allah yang memiliki hati Anda ini karena ini benar-benar wahhabi pemberian dari Allah gak bisa dibuat-buat tapi setelah kita memohon kepada Allah yuk kita mengambil cara atau sebab-sebab lahir yang menjadikan kita bisa khusuk yang pertama adalah senantiasalah Anda di saat melakukan sholat memang waktu hanya khusuk untuk sholat jangan nyambi biasakan saya waktu sholat untuk sholat bayangkan kalau sholat sambil nunggu toko giliran ada orang pembeli gimana atau lagi nonton senatran di saat ada pesan yang lewat melakukan sholat belum selesai sholatnya pesan mulai lagi dan seterusnya sambil nunggu HP nunggu telpon sambil sholat HPnya masukkan ke saku memang tidak ada suara tapi ada getar keganggu atau tidak memang singkirkan semuanya yang menjadikan hati kita bakalan terganggu itu yang kedua yang ketiga adalah jangan terburu-buru di dalam menuju sholat di dalam menuju sholat jangan terburu-buru di dalam menuju sholat nah kemudian setelah itu jangan buru-buru saat tidak keluar dari dari sholat di saat mukaddimah dan penutupnya ini benar maka nanti di tengahnya ini akan benar sebab kalau orang itu lihat di dalam sholat kalau mikir mau keluar sholat itu yang dipikir mana kantor kunci mobil kunci motor itu karena di dalam sholat yang dipikir ada apa setelah sholat buru-buru sehingga dibatasi sholat ini dengan pakar pakarnya apa sholat sunnah setelahnya adalah dikir setelahnya sholat sunnah sholat sunnah lagi ini sudah memagari jadi agar yang namanya sholat itu bisa-bisa khusus karena apa diberi mukaddimah-mukaddimah ini setiap orang yang memastikan dirinya harus sholat sunnah mbak dia kemudian berdikir kira-kira habis sholat mikirnya apa mikir sandal mikir kunci atau mikir ibadah lagi mikir ibadah jadi tidak berkepikiran yang macam-macam makanya ini jadi jangan buru-buru di dalam melakukan sholat kemudian yang terakhir yang keempat adalah termasuk mulai dari cara berbuduknya jangan buru-buru ini biasanya minta dinasihatin juga kaum wanita itu kan kadang pakai mukenahnya lebih ribet pakai alat sholatnya lebih ribet daripada kaum laki karena kan harus nutup aurat sempurna kadang itu begitu sholat sudah dimulai mukenah mau cepat-cepat dipakai akhirnya kadang keceplosan ngomong kepada imamnya tunggu-tunggu dulu jangan buru-buru itu dibolehkan gak sih berbicara orang sehat itu akan berbicara dengan orang yang bisa diajak bicara jadi kalau ada yang ngajak bicara dengan sesuatu yang tidak bisa diajak bicara itu namanya orang gila jadi orang orang gila dan kadang memang sering pertanyaannya sering muncul soalnya kadang refleks seperti itu betul jadi memang tidak seperti itu jadi kalau anunya sudah lah sesampai-sampainya saat ngejar-ngejarnya kejarlah itu jangan sampai ngajak bicara tunggu dulu sebentar lagi memang biasanya banyak kaum ibu seperti itu karena macam-macam yang dipikirkan dari seorang ibu ada masakan ada ini nah itu yang ketiga apa tadi tidak terburu-buru yang keempat adalah berusaha untuk bisa memahami apa yang dibaca sebab hakikat khusyuk bukan khayalan ada satu pelatihan tidak tahu di mana tempatnya ada informasi sholat khusyuk tapi diajak khayal diajak khayal isra' mi'rud kayak melambung ke atas langit bukan seperti itu jadi hakikat khusyuk dijelaskan oleh para ulama adalah menghayati apa yang kita baca kalau kita membaca surat tentang neraka ya hadirkan neraka agar kita merasa tahu surga pun demikian masalahnya itu banyak yang tidak faham kan ibu ya itu yang pertama dulu berusaha untuk memahami kalau ternyata dia termasuk orang yang tidak faham bahasa Arab sama sekali apakah dia tidak ingin belajar sedikit demi sedikit memahami makna fatihah saja satu tahun tidak bisa misalnya sebenarnya bisa kalau ada kemauan dan jika ternyata belum bisa untuk sampai derajat terenungan Imam Hadad mengajari Imam Hadad barangkali saudara yang ditolong aku Imam Hadad itu yang punya roti yang kita baca di majlis karangreja sebelum acara pengajian Imam Hadad mengajari kalau belum bisa berenung khusuk dengan merenungi tadebur ayat-ayat Al-Quran yang kita baca atau baca yang tidak baca maka pertama kali hendaknya kita melangkah kepada menghayalkan lafat-lafatnya dulu kayak itu adalah langkah pertama untuk melupakan toko melupakan tanaman melupakan rendaraan jadi langkahnya adalah kalimat hurufnya itu hurufnya yang kita baca yang kita bisa baca Alhamdulillah itu adalah mengalihkan daripada kita ingat toko lalu ingat ini ini awal jadi paling yang jelas kita harus sibuk dengan apa yang kita baca apakah kita merenungi menghayalkan lafatnya dulu kemudian setelah itu kita merenungi maknanya itu yang jelas itu langkah-langkah jadi tujuannya untuk merenungi ayat-ayat Al-Quran atau bacaan fikir yang ada di dalam kalau terkadang kita hadirkan ini bu ya kayak apa gambaran bahwa ya Allah betapa besarnya engkau segala puji terus kami itu hina-hina lalu kita hadirkan merendahkan diri kita itu bagaimana ya tidak apa-apa kalau ada sangkut-kutnya dengan 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 itu dengan dengan ayat tidak artinya di dalam mulai proses mulai berdirinya rukunya sujudnya itu ada proses lom ala nafis gitu jadi apa disesuaikan disesuaikan dengan yang dibaca karena dia agak membaca sesuatu kalau di saat Alhamdulillah segala puji bagi Allah dia kebayang tentang kesehatan yang diberikan ilmu yang diberikan ingat segala puji bagi Allah kemudian ingat maliki yang yang memberikan yang 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 meraja yang memberi keadilan kepada kita dan seterusnya itu bisa makanya sampai dikatakan tidak khusuk kalau ayatnya bicara tentang surga dia kok ingat neraka itu sudah tidak khusuk ya ya bih subhanallah jadi disebut tentang Muhammadur Rasulullah tidak hadir Rasulullah ya itu bukan khusuk jadi khusuk itu adalah nyambungkan hati dengan apa yang dibaca itu saja kalau misal gini kita pengen bermakmu jadi empat hal ya tadi cara khusuk dan kalau misalnya kita pengen berjamaah cuma bacaan imam kita itu ngebut banget terkadang kita masih dalam sholat itu kan ada mukatim iftittah itu dia sudah ruku kita belum fatah itu gimana untuk mengatasi memang himbawan bagi imam imam itu sebaiknya himbawan para imam itu adalah tidak buru-buru di dalam melakukan sholat cuman ada sebagian imam ada orang cerita-cerita terdahulu itu kan cerita dulu ada satu wali besar sholatnya cepat ngebut karena bagi dia adalah waktu berkah dia sudah tapi itu kan orang-orang khusus tidak usah ngaku-ngaku kenapa saya wali saya itu sudah satu Al-Quran cuman memang kita tersangka baik kepada orang juga perlu akan tetapi ketahui lah bahwa kalau sholat tolong jangan ngebut-ngebut iya bu ya baca pelan-pelan sendiri kan bu ya juga pernah menjelaskan membaca perkalimat-kalimat perpisah itu sendiri-sendiri usaha dan sunnah bahkan membaca surat Al-Fatihah antara fasel dengan fasel itu lebih bagus Al-Faslu fasel itu apa Bismillahirrahmanirrahim nafas Alhamdulillahirrabbilalamin nafas itu lebih sunnah daripada Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin al-Rahmanirrahim maliki yaumidih yaakana budwaiya yaakana sainu dinasur itu kan disambung sah tapi mana lebih utama berpisah-pisah berpisah al-Faslu khairun min al-Fasli sehingga dikatakan namanya al-Faslu memisah-misah itu lebih bagus daripada menyambung menjambung secara kira-kira adalah benar nah makmumnya kalau makmum menemukan imam buru-buru itu ya sudah tahu kalau itu sifatnya imam ngebut ya langsung saja tidak usah baca iftithah tapi kan kepengen dapat sunnah tapi kalau baca sunnah lalu Fakfardunya ketinggalan bagaimana nanti begitu maka saja imamnya ya diingatkan yang baik agar pelan-pelan ya terima kasih atas jawaban-jawabannya tadi semoga kiat-kiat untuk bisa salat husus bisa diamalkan oleh sahabat siapa tadi yang bertanya dari Tulung Agung baik baik biya subhanallah masih banyak pertanyaan sebenarnya tapi kayaknya masih cukup kalau kita menjawab satu pertanyaan lagi ini ada pertanyaan dari sahabat Ririn ini sahabat Ririn di Cerebon Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Semoga buya dan keluarga Al-Bajah selalu dalam lindungan Allah SWT Amin buya semua amal perbuatan meski seberat darah pun akan diberi balasan jika dosa yang sudah diampuni apakah akan ada juga di amal catatan kita karena meski sudah bertawabat bayang-bayang dosa atau kesalahan yang kita perbuat masih ada buya jazakallah baik subhanallah dosa yang sudah diampuni tidak akan disebut dan tidak akan tampak subhanallah tidak di barzah tidak di badang masyarakat dosa yang sudah diampuni selesai seperti tidak ada dosa maka yuk kita mengadu kepada Allah untuk mohon ampun jadi karena sudah diampuni selesai makanya sebagian barakah kasih Allah seperti maiz pernah terpleset dalam zina beliau ingin diseksa di dunia saja agar dihapus oleh Allah karena di akhirat sangat pedih maka saat ini membong kita di dunia yuk mencari keriduan Allah dengan memohon ampun kepada Allah SWT jadi dosa yang kita lakukan itu untuk menghapusnya bagi ahli iman ada dua ada tiga cara jadi dosa yang dilakukan oleh ahli iman ada tiga cara akan dihapus oleh Allah pada akhirnya yang pertama adalah dihapus begitu saja oleh Allah karena permohonan ampun kita yang terus menerus yang kedua ya mungkin karena ketelektoran kita dalam beristighfar dihapus oleh Allah tapi diberi penyakit dihukum di dunia kelihatannya ini kita tidak mau juga ya dihukum di dunia tapi di akhirat tidak dihukum lagi di penyakit atau hujan-hujan yang lain kalau belum diampuni oleh Allah di dunia belum di belum diampuni oleh Allah di dunia maka saat itu pun akan diambil oleh Allah kapan? mulai di alam barzah hingga di akhirat nanti pun pada akhirnya juga di tapi berat jangan ngendeng kalau begitu akhirnya masuk surga iya akhirnya masuk surga tapi kan dicuci dulu dan waktunya sangat mengerikan makanya jangan mengerikan tapi yang jelas ahli iman akan di akan diangkat oleh Allah makanya cara pengangkatannya ada tiga tadi diampuni langsung oleh Allah karena permohonannya atau karena dia adalah seorang yang ahli ibadah diampuni oleh Allah atau memang diampuni Allah dengan diberi ujian ujian-ujian di dunia kalau belum dua-duanya ini sementara dia melakukan dosa belum diampuni oleh Allah belum dihapus belum dihukum oleh Allah di dunia maka tinggal nunggu di akhirat jangan nunggu yang terakhir ini na'udhu billah sangat pedih di akhirat nanti maka memukul di dunia ini yuk kita ngambil yang pertama minta ampun kepada Allah yang banyak cari sebab-sebab pengampunan mulai di sedekah sebab pengampunan mohon ampun kepada Allah sebab pengampunan buat baik kepada manusia sebab pengampunan berpuasa asyura sebab pengampunan jadi cari sebab pengampunan 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 agar dosa itu habis menghadap kepada Allah kita manusia berdosa tapi ternyata menghadap kepada Allah dicatatan kita bersih dihapus semuanya tidak akan diseksa oleh Allah makanya ujian ujian atau pesakit yang ujian dari Allah itu hendaknya tidak disuudah untuk diri sendiri nah maaf ini kebetulan ada pun musibah penyakit yang menimpa diri hendaknya kita tafsiri bahasanya itu adalah karena dosa kita tapi kalau kita melihat penyakit dan musibah kepada orang lain yang beriman awas jangan berkata itu dosa-dosamu karena kesombongan kau tahu bisa saja itu adalah pengangkatan derajat makanya jika tertimba musibah di sebuah negeri dan mereka adalah kaum muslimin jangan katakan oh dasar banyak dosa oh orang Aceh banyak dosa semuanya-manya karena tsunami orang Jogja kalau tsunami gara-gara dosa Cerebon pun sudah harus ditumpang ditumpahkan tsunami karena di Cerebon juga banyak orang berdosa jadi makna yang kita fahamkan yang harus kita fahami bahwa di saat melihat musibah menimpa orang lain yuk kita khusnudan semoga ini pengangkatan derajat kalau menimpa kita kita katakan karena kita banyak dosa kadang seorang kebalik di saat bertubi-tubi mendapatkan musibah lalu berkata dosa apa hingga saya dihukum Allah kayak begini dosa apa memangnya ente malaikat ente nabi tidak pernah dosa sampai ngomong itu pernah gak dengar kalimat kayak gini sering tapi masih di uji itu tidak tanda yang tidak diterima oleh Allah adalah jika amal itu diungkit apalagi disebutkan di depan manusia khusnudan kepada Allah ya sahabat ya karena setiap yang Allah berikan kepada kita baik itu berupa nekmat atau berupa ujian semuanya adalah tanda cintanya Allah kepada kita baik baik ya subhanallah ya suatu pelajaran yang sangat berharga yang bisa kita ambil dari pembelajaran kita pada pagi yang penuh barokah ini semoga ini bisa menjadi bisa menjadi permulaan untuk membuka hari dengan melakukan hal-hal yang baik yang akan nantinya menjadi kemudahan kita kelak di akhirat ya sahabat ya baik bu ya bilbarokah bu ya sebelumnya kita tutup dengan doa bu ya kita membaca surat al-fatihah semoga Allah mengampuni kita semua amin sehingga di saat kita dipangkatkan di padang masyar tidak punya beban kita untuk melangkah menuju surga amin sehingga kita bisa menjadi golongan orang yang berjalan seperti kilat amin bersama rombongan Nabi SAW dan semoga Allah menjauhkan kita dari segala kemaksiatan merindukan kita untuk ketaatan mengampuni orang tua kita guru-guru kita semuanya di dunia ini amin dan tidak ada hukuman di dunia dan tidak ada hukuman di akhirat amin tidak ada hukuman di dunia tidak ada hukuman di akhirat amin yang ada adalah karunia dari Allah dan pengampunan dari Allah amin untuk diri kita anak-anak kita keluarga kita dan semua pejuang-pejuang yang ada di radio ini dan di radio-radio yang merilai ini semuanya amin dan para pendengar semuanya keluarga para pendengar semuanya amin Al-Fatihah Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah 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 sudah waktu satu jam setengah berlalu dan kita sudah mempelajari banyak hal yang sudah kita ambil sudah kita pelajari pada kesempatan pagi ini semoga menjadi pertemuan yang penuh barokah dan akan menjadikan kita semakin dekat kepada Allah, semakin dekat kepada Rasulullah dan semakin menjadikan kita beriman kepada hari akhir yang sudah dijanjikan oleh Allah dan sudah diinformasikan atau diberitahukan oleh Rasulullah kepada kita semua dan sahabat semoga kita semua menjadi orang-orang yang selamat di dunia dan di akhiran terima kasih atas kebersamaan Anda bersama kami selama satu jam setengah ini dan mohon maaf ya sahabat ya jika ada salah-salah kata atau salah sikap ya mungkin kalau sikapnya tidak kelihatan sahabat ya tapi mungkin ada ucapan, ada yang kurang serg didengar oleh sahabat semuanya mohon maaf sebanyak-banyaknya al insan mahalul khatawan isyan ya sahabat ya tempatnya salah dan lupa maka kami mohon maaf atas semua kekurangan baik sahabat yang dimuliakan Allah kita tutup dengan doa penutup majelis subhanaka Allahumma wabihamdika ashadu ala ilaha ila antah astagfiruka wa atubu ilai wabillahi taufiq wal hidayah antum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ilhambil alamin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati